Halo Dicaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Samut Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomika Long nomor 131 Mitsubishi Fuso Super Grid Transporter. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomika Long nomor 131 Mitsubishi Fuso Super Grid Transporter Taratomi. Sedangkan untuk bagian atas, disini ada Tomi dan Made in Vietnam ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang disini hanya ada gambar trucknya dan tulisan Jepang sebelah kanan. Untuk bagian bawah hanya ada stiker SNI. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian die case. Ini dia truck pengangkut mobil yang akan kita bahas hari ini. Mitsubishi Fuso Super Grid Transporter. Kita ukur dulu ya guys. Total panjangnya sekitar 15 cm. Dan tinggi 3,5 cm ya. Sedangkan lebarnya 2,5 cm. Kita lanjut. Untuk truck ini bisa dipisah ya guys. Bisa dipisah seperti ini. Kita bahas bagian belakangnya dulu. Untuk bagian mobil yang warna hitam ini semua terbuat dari bahan plastik. Sedangkan yang warna krem ini juga semua terbuat dari bahan plastik ya guys ya. Bahan juga dari bahan plastik. Sedangkan untuk bagian bawah. Bagian bawah ini yang warna biru terbuat dari bahan besi. Di sini ada tulisan Tomika Tommy Transporter Made in Vietnam nomor 131-2008. Baik, kita lanjut ke bagian truck. Bagian truck di bagian depan di sini ada tulisan Fuso ya. Di bagian tengah di situ ada logo Mitsubishi. Dan Untuk lampu depan. Lampu depan hanya menggunakan cat warna silver. Grill. Bumper. Bumpernya terbuat dari bahan besi ya. Grill dan bumper dari bahan besi. Kaca bagian depan ini dari Mika. Sedangkan kalau kita lihat di bagian atas. Seperti ini. Untuk bagian belakangnya ini dari bahan besi. Kepala depan juga dari bahan besi. Pintunya tidak bisa dibuka. Bahannya terbuat dari bahan plastik. Untuk bagian bawah ini terbuat dari bahan plastik ya guys. Di sini ada tulisan Made in Vietnam. Tomika Tommy Supergrid 2008. Baik untuk pembahasan truck. Ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop. Pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys. Tentang die case ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Daikaster Indonesia. Bye-bye. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.